Nah, kemudian kita cari si penerima file-nya Kemudian kita kirim Oke, kita kirim Nah, maka file yang kita kirim ini Akan berbentuk seperti berkas ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama Divi Channel Di video kali ini kita akan belajar Bagaimana cara mengirim file Dari WPS Office ke WhatsApp teman-teman Kebetulan saya bekerja di bidang percetakan Dan disini banyak saya temui Bahwa teman-teman kita Maupun adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah Masih banyak yang belum tahu Tentang bagaimana cara mengirim file Dari WPS Office ke WhatsApp yang benar teman-teman Jadi masih kebanyakan dari teman-teman kita Maupun adik-adik kita itu Mengirimkan file dalam bentuk tautan Dimana file itu tidak bisa kita akses Tidak bisa kita edit teman-teman Hanya bisa kita lihat saja Nah jadi Di kesempatan kali ini Saya akan membuatkan video Bagaimana cara mengirim file Dari WPS Office ke WhatsApp yang benar Dalam bentuk berkas Maupun dalam bentuk link Yang bisa diakses dan bisa di download oleh Si penerima berkas Baik singkat cerita Langsung saja kita ke video tutorial Pertama kita buka langsung aplikasi WPS Office nya Nah disini teman-teman tentukan file mana yang ingin kita kirim Nah misalkan saya contohkan disini Saya akan mengirim Surat kuasa penjualan Ya dimana surat ini saya akan kirim Untuk dilakukan print Ataupun ingin kita edit melalui komputer Di sebuah toko misalkan Nah kita pilih file nya Kita buka Nah disini kalau kita sudah pastikan Bahwa file ini yang ingin kita kirim Langsung saja Teman-teman fokus di bagian bawah Ada tulisan bagi Nah teman-teman klik bagi Nah biasanya mungkin teman-teman semua Setelah mengklik bagi Langsung klik WhatsApp seperti ini Dan langsung mengirimnya ke dokonya misalkan Nah seperti ini Nah alhasil file yang teman-teman ingin kirim tadi Itu yang dikirim dalam bentuk tautan seperti ini teman-teman Nah kalau tautannya seperti ini Itu si penerima hanya bisa melihat saja Hanya bisa membuka file nya saja Tidak bisa di edit Tidak bisa di download ya Seperti itu ya Karena dia hanya bisa melihat saja Nah maka cara yang benar adalah Teman-teman kembali lagi Nah seperti ini Kita klik bagi Nah teman-teman perhatikan disini ada dua pilihan Yang pertama bagikan sebagai tautan Yang kedua bagikan sebagai berkas Nah kalau kita ingin mengirim file itu untuk di edit Atau untuk di print ya Teman-teman bisa pilih yang berkas seperti ini Baru kita pilih WhatsApp nya Nah disini ada pertanyaan Bagikan sebagai tautan Nah disini kita klik tidak terima kasih Nah kemudian kita cari si penerima file nya Kemudian kita kirim Oke kita kirim Nah maka file yang kita kirim ini Akan berbentuk seperti berkas ini teman-teman Nah jadi si penerima bisa langsung membuka file nya Tanpa melakukan reklik link atau sebagainya ya Jadi file nya itu sama seperti kita mengirim file biasa melalui WhatsApp seperti itu Nah jadi cara ini yang sangat dianjurkan Kalau misalkan teman-teman ingin mengirim file ke seseorang misalkan Ingin membagikan file itu untuk di edit, untuk di download, atau untuk di print ya Teman-teman bisa pakai cara yang kedua ini Nah ini adalah cara yang menurut saya paling mudah dan paling benar Atau misalkan teman-teman memang ingin mengirim file nya itu dalam bentuk tautan Nah cara yang benar untuk mengirim file dalam bentuk tautan Teman-teman bisa ikuti Nah disini kita klik bagikan lagi Kemudian teman-teman bisa pilih di bagian tautan Nah teman-teman perhatikan di bagian sebelah kanan ini ada pilihan ya Ada tanda panah Teman-teman klik di bisa lihat ini Nah jadi disini ada dua opsi teman-teman Yang pertama bisa lihat Nah maksudnya adalah kita membagikan file secara publik Dan siapapun yang memiliki tautan dapat melihat Tidak bisa mengedit maupun mengomentari file yang kita kirim teman Tautan yang kita kirim Nah ini yang sering terjadi Nah makanya si penerima tidak bisa mengedit file yang teman-teman kirim itu tautannya Nah kalau misalkan ingin mengirim dalam bentuk tautan Teman-teman bisa memilih opsi yang kedua Dimana nanti si penerima bisa mengedit file yang teman-teman kirimkan melalui tautan itu Ya disini berkopplorasi dan mengedit secara real time Siapapun yang memiliki tautan dapat berkomentar dan mengedit Nah seperti itu Kita klik selesai Kemudian baru kita pilih whatsapp Kemudian kita cari si penerimanya Kita kirim Nah maka si tautan yang kedua ini ya walaupun dalam bentuk tautan ini juga bisa nanti di download dan bisa diedit oleh si penerima Jadi si penerima tidak hanya bisa melihat saja karena tadi kita sudah memilih aksesnya untuk bisa mengedit Nah seperti itu Dari ketiga cara ini ya teman-teman saya sarankan pakai cara yang kedua Kalau teman-teman ingin mengirim file itu untuk sekedar membagikan kepada teman-teman yang lain Untuk bisa diedit ya untuk bisa di print ya seperti itu Nah teman-teman bisa pakai cara yang kedua karena ini lebih mudah lebih simple ya Jadi si penerima tinggal membuka saja tidak perlu mengklik link-linknya Baiklah teman-teman sekian video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Saya berharap setelah menonton video ini teman-teman semua dapat mengirim file dari WPS Office ke whatsapp dengan benar ya Baik itu melalui link maupun dalam bentuk berkas Sekian video tutorial kali ini Semoga bermanfaat See you for next video Amin